Kak, 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 ada yang belum subscribe nih, kak? Siapa, dek, yang belum subscribe? Itu tuh, cuma nonton-nonton aja, tapi nggak mau di-subscribe. Yaudah, dek, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa juga orang subscribe channel kita. Oh, gitu ya, kak? Yaudah lah. Ini adalah puasa pertama aku. Insya Allah aku bisa tahan lapar dan bisa tahan nafsu ini. Tapi aku suntuk banget di rumah, nggak ada TV, nggak ada PS, nggak bisa main game. Oh, mending aku nonton video si Beb Aceh aja, supaya aku bisa terhibur gitu loh. Alhamdulillah, aku ingat, aku nonton video si Beb Aceh aja dah. Kan video dia seru dan bisa mengajari kita ke hal-hal yang baik. Ya, aku nonton video dia aja, daripada aku suntuk sendiri di rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Beb, Assalamualaikum. Aku datang loh. Itu sepertinya suara si Sonia. Dia di bawah atau di mana ya? Turun dulu. Waalaikumsalam. Sonia ya? Oh, kamu Sonia? Beb, halo Beb. Turun dulu sinilah. Ayo turun sini, kita jalan-jalan yuk. Tunggu sebentar ya, aku turun dulu. Alhamdulillah, Sonia datang. Sekarang aku bisa jalan-jalan sama Sonia. Mantep banget. Sonia, ada apa Sonia? Kamu ajak aku jalan-jalan ya? Iya, Beb. Aku pengen ajak kamu jalan-jalan. Sambil menunggu buka puasanya tiba, kita jalan-jalan aja dulu yuk. Karena aku suntuk banget di rumah. Aku juga gak ada TV di rumah soalnya. Sama seperti rumahmu. Di rumahmu kan gak ada TV juga, ya kan? Iya, Sonia. Rumah aku juga gak ada TV. Makanya aku suntuk banget. Tadi-tadi aku rencana menonton video si Beb Aceh. Yaudah, Sonia. Masuk dulu yuk. Aduh, pening juga aku. Gimana, Sonia? Kamu udah nonton video si Beb Aceh apa belum? Soalnya aku tadi mau nonton lho. Nah, justru itu. Aku kesini mau ajak kamu jalan-jalan. Kalau kamu gak mau jalan-jalan sama aku, kita nonton video si Beb Aceh aja. Sambil menunggu waktu buka puasanya tiba. Gimana? Kamu setuju apa enggak? Soalnya video dia seru banget lho. Oh, ternyata kamu suka juga ya sama video si Beb Aceh. Yaudah, kita nonton sama-sama yuk. Oh, bentar. Ada yang panggil nih. Assalamualaikum. Itu sepertinya suara si Joker. Aku tahu, itu suara dia. Iya, Joker. Aku di atas sini. Kamu di mana sih? Beb, aku di bawah ini. Kamu di atas ya? Sama siapa di atas? Oh, kamu sama Sonia rupanya. Sonia, kamu kapan pergi ke rumah si Beb? Atau udah lama? Aku baru saja datang ke sini. Aku rencana mau ajak si Beb jalan-jalan, tapi dia gak mau. Oh, gitu. Sambil menunggu buka puasanya tiba. Oh, kalian berdua masih puasa ya. Aku sama si Radit udah buka puasa. Kami puasa setengah hari, karena kami gak tahan. Ini kan puasa pertama, makanya kami gak tahan. Sonia, ayo kita turun dulu yuk. Lihat orang itu. Eh, kalian masuk dulu ke sini. Masuk dulu. Iya, Beb. Kami udah masuk kok. Sonia, mereka gak puasa kayaknya. Eh, kalian gak puasa ya? Oh, siapa bilang kami gak puasa? Kami puasa kok. Tapi cuma setengah hari, karena kami gak tahan. Iya, itu. Betul, betul, betul. Masa kalian udah gede, tapi kalian gak puasa? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Masa kalian udah gede, tapi kalian gak mau puasa? Tuh, itu dosa besar kalian tuh. Pentesan ya, kalian pake masker dua-duanya. Kalian gak puasa. Curang kalian. Itu api neraka nanti, kalau kalian udah mati. Waduh, Sonia. Jangan bilang kami mati lah. Meninggal aja bilangnya, biar bahasanya gak kasar. Masa mati? Kan kami bukan binatang. Itu umpamanya. Orang gak puasa sama juga seperti binatang. Karena gak mendengar apa yang disuruh Allah. Apa yang dilarang Allah. Kalian kerjakan. Sama juga seperti binatang-binatang aja. Selalu berjikir kepada Allah. Berarti kalian syaitan aja dah. Karena kalian gak puasa. Eh, Sonia. Apa kamu gak dengar? Tadi udah kami bilang. Kalau kami puasa cuma setengah hari. Walaupun begitu, kami kan tetap puasa juga. Iya, Radit. Yaudah, kita minum dulu, Radit. Ayo, minum enak. Blablabla. Ituk banget minuman ini. Hei, teman-teman. Mohon maaf sebelumnya ya. Kalian jangan minum lah. Di depan orang berpuasa. Itu gak boleh. Itu dosa besar. Hargai orang berpuasa. Kamu ngomong apa sih? Kami tetap minum. Enak banget. Manis. Beb, kamu ngapain disitu? Beb, kamu mau mandi ya? Hei, Beb. Kamu ngapain sendiri disini merenung? Gak boleh merenung-merenung. Kan ini puasa. Kamu gak boleh merenung lah. Nanti batal puasamu. Iya, Beb. Kamu gak boleh memikirkan hal-hal yang aneh. Nanti batal lu puasamu. Kan sayang kamu udah puasa penuh. Kan gitu. Enggak, teman-teman. Disini aku gak merenung. Justru disini aku nunggu kalian. Aku ajak kalian mandi di sungai ini. Kan dingin. Apalagi kita mandi di terik matahari ini. Bisa membawa kita ke surga. Enak banget gitu loh. Yuk, kita mandi yuk. Karena dingin banget nih airnya. Gimana? Ayo mandi yuk. Yaudah, tunggu apa lagi? Ayo sekarang kita mandi. Aku suka kali mandi di sungai loh. Tapi kalian gak usah mandi ya berdua. Radik sama Joker. Karena kalian gak berpuasa. Kalian bisa-bisa dosa gitu loh. Emang dosa ya. Bukannya bisa-bisa lagi. Emang udah dosa. Karena kalian gak puasa. Bodrek. Eh Sonia. Kamu juga hargailah orang gak berpuasa. Kamu harus tahan emosimu. Jangan marah-marah. Nanti batal juga puasamu. Masa marah-marah orang berpuasa. Santai aja kali. Iya Sonia. Itu bener kata Radit. Kita harus tahan emosi kita. Kita gak boleh marah-marah di bulan suci Ramadan ini. Iya Sonia ya. Kamu gak boleh marah-marah. Sekarang kita mandi yuk. Ayo teman-teman. Mandi dulu. Oke. Ayo kita mandi. Tapi kita gak boleh mandi lama-lama ya. Emang? Kenapa gak boleh lama-lama? Karena kalau bulan Ramadan itu gak boleh mandi terlalu lama. Sebentar aja udah cukup. Pokoknya kalau udah bersih udah gitu aja ya teman-teman ya. Gak boleh lama-lama. Oke. Makasih ya. Karena kamu udah kasih tau kami masalah bulan Ramadan ini. Sekarang kami udah tau. Kalau mandi di bulan puasa gak boleh lama-lama. Dan kata-kata ibuku gak boleh masuk air ke dalam telinga ya. Apa benar itu? Iya Sonia. Itu benar banget kata ibumu. Dan kita kalau lagi mandi ya gak boleh kentut. Kalau di darat sih gak apa-apa. Kalau lagi mandi gak boleh ya. Emangnya kenapa gak boleh kentut dalam air Beb? Takutnya nanti batal puasa kita teman-teman. Oh gitu ya Beb? Iya teman-teman. Begitu ceritanya. Dan kita di bulan suci Ramadan ini gak boleh ejek orang. Gak boleh bully orang. Kita harus saling baikan sama siapapun. Gak boleh marah-marah. Nah takutnya nanti semua batal puasa kita. Kan bercuma. Kita udah tahan lapar. Tahan haus. Tahan apa gitu ya kan. Tiba-tiba kita buntah orang. Ejek orang. Kan batal puasa kita. Jadi maka dari itu kita harus saling baikan ya. Kita gak boleh marah-marah. Oke teman-teman ya. Tapi Beb aku sama si Joker puasa cuma setengah hari. Menurutmu kami jauh sapa enggak ya. Karena kami udah besar. Masa puasa setengah hari. Gini teman-teman lebih baik kalian puasa full aja. Gak usah setengah setengah hari. Karena kalian tuh udah besar. Bukan anak-anak. Kecuali anak-anak. Baru bisa puasa setengah hari. Karena sambil belajar gitu loh. Yaudah Beb maafin aku ya. Mulai besok kami akan puasa full. Seperti kamu dan si Sonia. Yuk kita udahan aja mandinya. Nah gitu dong. Kalian harus puasa full sama seperti aku dan Sonia. Kita belajar berpuasa. Dan di bulan suci Ramadan ini. Sedikit kita berbuat baik. Sepuluh Allah akan membalasnya gitu loh. Jangan berbuat dosa. Gitu. Kita cari pahala disini. Satu ayat Al-Quran kita baca. Sepuluh akan dibalas oleh Allah SWT. Maka dari itu. Bulan ini adalah bulannya sangat suci. Dan bulan yang melimpah pahala kita teman-teman ya. Mulai besok kalian puasa ya. Dan kalian harus janji oke. Iya Beb. Aku akan puasa besok. Ayo Beb cepat larinya. Sebentar lagi waktu buka puasa udah tiba. Ayo cepat larinya. Iya Sonia. Tapi masih lama kok waktu berbuka puasa. Satu jam lagi loh. Beb. 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 Aku minta izin dulu ya. Aku mau pulang. Karena aku lapar banget. Maaf ya. Karena aku hari ini gak puasa. Tapi aku janji. Besok aku akan puasa. Aku pulang dulu ya. Iya Radit. Hati-hati ya. Beb. Aku juga minta izin pulang dulu ya. Karena aku sambil nunggu waktu berbuka puasa. Aku mau nonton-nonton Youtube dulu. Yaudah ya. Aku pulang dulu. Yaudah. Dadah. Hati-hati di jalan ya. Dadah Beb. Yaudah ya. Aku pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jokor. Hati-hati ya. Yaudah. 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 Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Orang yang berpuasa. Supaya kita dapat pahala. Kan itu perbuatan yang baik. Nah besok kami akan puasa juga. Tapi hari ini aku takdir kalian untuk makan ya. Kita buka puasa bersama. Yaudah teman-teman. Ayo kita jemput si Beb. Oke Jokor. Itu ide yang paling bagus. Ya Allah. Orang-orang semuanya beli makanan untuk persiapan. Buka puasa nanti. Aku gak ada uang. Yaudah nanti aku buka puasa dengan air putih aja. Gak apa-apa kok. Aduh. Ya Allah. Aku harus ngadu di mana. Gak ada orang tua di rumah. Jadi aku buka puasa pakai air putih doang. Mudah-mudahan ada rezeki dari Allah. Supaya aku bisa buka puasa sama-sama. Dan ada makanan gitu loh. Ya mudah-mudahan aja. Tapi aku gak yakin. Kalau aku ada rezeki. Aku gak yakin. Karena aku gak ada kerja. Dan gak ada orang tua aku di rumah. Yaudah lah. Gak apa-apa. Pokoknya aku harus buka puasa. Walaupun hanya dengan segelas air putih. Pokoknya kita harus bersyukur. Ya. Sebentar lagi. Tiba waktu buka puasa. Aku harus tunggu dulu. Itu. Sepertinya si Joker. Kenapa dia kesini ya. Halo Joker. Ngapain kamu kesini. Halo Beb. Kesinilah turun. Aku akan ajak kamu. Buka puasa bersama. Ayo turun. Cepatan. Sebentar lagi. Waktunya berbuka puasa. Cepat turun. Ayo dong. Cepat. Iya Joker. Makasih banyak ya. Mentar aku turun dulu. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata aku dapat rezeki dari Allah. Aku bisa buka puasa sama temen-temenku. Ada apa Joker? Kalian mau ajak aku buka puasa bersama ya. Emang serius kalian? Iya Beb. Aku serius. Bahkan aku dua rius. Ayo dong. Kita buka puasa bersama. Kan aku tahu. Kalau kamu gak ada orang tua di rumah. Jadi pasti kamu gak ada apa-apa kan di rumah. Yaudah sekarang kami takdir kamu buka puasa bersama. Iya Beb. Ayo kita buka puasa bersama yuk. Itu dia udah nunggu temen kita loh. Di sana. Ayo dong Beb. Kamu gonceng aja sama si Joker. Aku jalan sendiri. Ayo dong. Kamu mengikutkan. Please kami mohon. Kami takdir kamu untuk buka puasa bersama. Iya Beb ya. Kamu harus datang ya. Iya temen-temen. Aku pasti datang kok. Makasih banyak ya. Yaudah ayo kita pergi. Keburu. Sebentar lagi waktu buka puasanya tiba. Makasih banyak ya Joker. Kalian baik banget sama aku. Sehingga kalian jemput aku ke rumah. Dan kalian ajak aku untuk buka puasa bersama. Makasih banyak ya. Dimana kita buka puasa? Apakah di sini? Iya Beb. Kita buka puasanya di sini. Si Radit udah dari tadi loh. Tunggu kita. Makanannya udah siap di meja. Tinggal makan. Yaudah. Ayo kita masuk Joker. Ayo. Sebentar lagi waktu buka puasanya tiba. Aduh. Alhamdulillah ya Allah. Mana Radit ya. Assalamualaikum. Radit. Terima kasih Radit ya. Kalian udah takdir. Aku buka puasa bersama. Makasih banyak ya. Kalian. Kamu udah dari tadi nunggu aku ya. Iya Beb. Aku dari tadi nunggu kamu. Kamu lama banget sih. Apa. Kamu tidur ya dari tadi. Yaudah yuk. Kita buka puasa bersama. Iya temen-temen. Kita akan buka puasa bersama kok. Sekali lagi. Terima kasih banyak ya. Semoga Allah melimpahkan pahala buat kalian semua. Dan diberikan mudah rezeki. Karena kalian udah takdir aku makan. Ini makanannya ya. Banyak banget temen. Ini udah terlalu banyak banget. Kita gak boleh makan terlalu banyak temen. Nanti kekenyangan. Bisa-bisa. Kita gak bisa sholat terawih. Yaudah Beb. Gak apa-apa. Tenang aja. Aku akan makan semuanya. Kalau kalian gak habis makan. Tenang aja itu. Iya Beb. Urusan makan kasih sama si Radit. Semuanya habis. Dia kan seperti mesin mulutnya. Yaudah temen-temen. Sekarang kita berdiri semua dulu. Kita baca doa dulu. Sebelum buka puasa kan kita baca doa dulu. Kan gitu. Ayo deh temen-temen. Nah. Benar itu Sony-nya. Sebelum kita buka puasa. Jangan lupa kita baca doa dulu. Oke temen-temen. Kita akan baca doa dulu. Yaudah kita buka puasa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sub indo by broth3rmax